Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Al-Quran diturunkan kepada Nabi Musa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Untuk melontarkan pangkatnya Sehingga dapat membelah lautan Dan Nabi Musa bersama sahabatnya Dapat menyeberangi lautan dan selamat Ketika Nabi Musa selamat Dan Fir'un bersama tentaranya Masih di tengah lautan Dikaramkan oleh Allah Inilah satu mu'jizat Yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa Akan tetapi Al-Quran Melebihi dari mu'jizat yang lain Kenapa? Kalau Nabi Musa hanya dinikmati oleh Nabi Musa itu sendiri Dan sahabat-sahabatnya Akan tetapi Al-Quran sebagai mu'jizat Itu dinikmati oleh umatnya Sampai kita hari ini Al-Quran sebagai mu'jizat dapat kita nikmati Salah satu mu'jizatnya itu adalah Al-Quran Yang Al-Quran ini berfungsi Pertama sebagai petunjuk Bila Al-Quran dibaca dan diamalkan Maka dia berfungsi Memberikan petunjuk kepada kita semua Dalam menjalani kehidupan ini Yang kedua Al-Quran itu memberikan bayan Kepada umat manusia Apabila Al-Quran itu dipedomani Memberikan penjelasan Kepada kita semua Yang ketiga Al-Quran itu sebagai pembeda Membedakan antara yang hak dengan yang batil Yang benar dengan yang tidak benar Itu fungsi Al-Quran Kemudian Al-Quran sebagai rahmat Rahmat Allah Kemudian yang terakhir Al-Quran sebagai obat Inilah kita coba mendalami Al-Quran sebagai obat Bagaimana Al-Quran itu sebagai obat Terutama Paling banyak Disampaikan oleh para Ulama Obat Al-Quran berfungsi sebagai obat Adalah Sebagai Obat Hati manusia Kenapa perlu Hati manusia itu diobat Atau terjaga Nah Al-Quran memberikan fungsi Kepada kita Agar hati kita terjaga Dan Al-Quran itu dibaca Dan diamalkan Kita lihat salah satu sunnah Rasul Rasul bersabda Di dalam diri kita Ada segumpal daging Bila daging itu baik Maka berpotensi Seluruh organ tubuh orang itu Akan jadi baik Akan tetapi Bila daging itu jelek Maka berpotensi Orang itu akan jadi jelek Kita tahu lah Yang segumpal itu adalah hati Jadi hati itu adalah Sentral aktivitas kehidupan manusia Bila hati orang itu baik Maka ada potensi Seluruh organ tubuhnya jadi baik Contoh Bila hati orang itu baik Perkataannya akan jadi baik Dia berbicara Tidak menyakiti orang Berbicara lemah lembut Berbicara dia Tidak melukai perasaan orang Itulah hati yang terpelihara Hati yang baik Kemudian Hati yang baik itu Bila tangannya melakukan sesuatu Ia termotivasi melakukan yang baik Tangannya tidak akan mengambil hak orang lain Tangannya tidak akan menandatangani Yang bukan milik dia Ini disebabkan hatinya terjaga Hatinya baik Kaki juga begitu Nah kalau hatinya baik Kaki orang itu akan melangkah kepada yang baik Akan tetapi sebaliknya Bila hati manusia itu jelek Maka ada potensi seluruh organ tubuhnya akan jadi jelek Ketika dia berkata Perkataan menyakiti orang Apabila dia berbicara Menyinggung orang Kasar dan tidak terhormat Inilah hati yang kasat Hati yang tidak terjaga Dan tidak terpelihara Nah segumpal daging itu adalah hati Nah Para syaimin syaimat rahimakumullah Maka hati ini harus dijaga Itu harus terpelihara Karena pada dasarnya hati kita itu adalah kasar Kasar dan keras Nabi pernah bersabda Apa kata Nabi? Innal kulu batasda Kama yasdahul hadid Fakilah ya Rasulullah Wa majalah wuha Qolatila watul quran wazikur ma'u Bata Nabi Sesungguhnya Hati manusia itu kasar Keras Susah diatur Kama yasdahul hadid Sama kerasnya dengan besi Begitulah Rasul mentamsirkan hati kita Hati manusia Hati manusia itu pada dasarnya keras dan kasar Nah salah satu contoh kondisi kita melihat hati orang itu kasar Ketika ada orang yang bertanya baik-baik Jawabannya Senjang Seperti nanti kalau ada orang bertanya kepada kita Pak bu mohon tanya dimana rumah pak RT disini Nah karena hati orang itu kasar Dia jawabannya juga kasar Orang bertanya baik Jawabannya kasar Nah contoh Bu Pak dimana rumah pak RT disini pak Dijawab oleh hati orang yang kasar tadi Bu Itu bukan saya Bukan urusan saya Saya tidak tahu rumah pak RT disini Cari saja sendiri Itu orang bertanya baik Jawabannya baik Kalau toh kita tidak tahu Cari berikan yang baik Jawabannya Maaf ya bu Saya baru juga tinggal disini Nah itu menunjukkan hati Ini hati itu pada dasarnya kasar Sehingga sahabat bertanya kepada Rasul Fakilah ya Rasulullah Wahai Rasul Kalau betul hati manusia itu keras dan kasar Wa majalahuha Apa yang bisa melunakkan hati manusia itu ya Rasul Dijawab oleh Rasul Qala Tilawatul Quran Wazikrul Maut Maka Yang bisa melunakkan hati manusia itu kata Rasul Adalah selalu membaca Al-Quran Dan selalu banyak mengingat mati Insya Allah hati manusia Akan jadi lemah lembut Para saimin saiman rahimah kumullah Dalam momentum ini Ramadan datang Memberikan fadilah fahala yang cukup besar Mari kita perbanyak Membaca Al-Quran Dan kita amalkan Nilai-nilai Al-Quran itu Karena Al-Quran itu akan melemah Memberikan lemah lembut Melunakkan hati kita semua Sehingga apa yang kita Ni'mat ini Ni'mati Terlalu kita syukuri Para saimin saiman rahimah kumullah Kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran terlalu lama Dan Al-Quran yang kita baca itu Insya Allah akan berguna Bermanfaat untuk kita hari ini Dan hari akhir Terutama di hari akhirat Yang hasil yang kita baca dari Al-Quran Akan datang kepada kita Kembali pahalanya Sesuai dengan sabda Rasul Iqra'ul Al-Quran Bacalah Al-Quran Bacalah olehmu Al-Quran Maka Al-Quran yang kamu baca ini nanti Pada hari kiamat Akan datang kepadamu Untuk memberikan bantuan Pertolongan Perlindungan kepada kita semua Kemudian kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran Jangan tinggalkan Al-Quran terlalu lama Paling lama kita boleh meninggalkan Al-Quran itu Sesuai dengan sabda Nabi Paling lama itu 3 hari 3 malam Kalau kurang dari itu Kita akan mendapatkan kesulitan dalam hidup ini Kata Rasul Siapa yang membaca Al-Quran Kurang dari 3 malam Maka ia tidak diberikan kemudahan Dalam hidup ini Para saimin saimat rahimahkumullah Nah mari di akhir Tausiah ini Momentum Ramadan kita maksimalkan Dengan perbanyak membaca Al-Quran Dan mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca Bermanfaat untuk kita semua Terutama bagi pribadi kita masing-masing Dan bermanfaat untuk hari akhirat kita nanti Demikian saja Banyak maaf Faktabiru ya ulil abushar Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya